Kamu mau gak jadi mantanku? Kamu mirip sama mantanku soalnya? Kamu mau gak jadi mantanku? Iya, mau gak jadi mantanku? Gak mau, gak mau jadi mantanku Berarti kita masih pasaran Mbak Izmi, aku mau memperpanjang STNK dong STNK? Kamu tau gak STNK itu apa? Surat tanda nomor kendaraan? Salah! Apa? Surat tanda nikahin kamu Iya 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 bang Tau gak bedanya kamu sama kipas angin? Gak tau Apa ya? Kalau kipas angin kan bikin angin Kalau kamu bikin angin Kamu mau gak jadi pacar aku? Eh, sahabatan aja deh Ini gue kasih tau cewek ya Lo kalau misalnya cowok nembak Terus lo bilang Sahabatan aja itu adalah sangat-sangat sadis Kenapa sadis? Itu artinya Lo mau cowok itu tetap dekat sama lo Tapi lo gak mau dia jadi pacar lo Ya, itu jahat Ya, itu jahat Aku sayang sama kamu Dia diem Aku tuh cinta sama kamu Dia diem 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 Nikah sama orang lain Terus lo bilang Kamu suka wangi apa? Aku suka vanilla Kamu suka apa? Aku suka kamu 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 lari-lari kemana kayak gitu kamu lari-lari kemana gitu sayang capek sih gak apa-apa nanti aku kejar soalnya kata mamaku impian itu harus dikejar tapi tenang sayangku tapi tenang sayangku aku adalah orang yang akan selalu menunggumu bukan apa-apa karena aku ingin membuktikan bahwa akulah lelaki yang paling dalam mencintai sabar nyanyi kenang indah hari ini karena memang Nisa kan cita-citanya pengen punya grup cita-cita kamu pengen punya grup kalau cita-cita aku pengen jadi orang yang masa ngecincin di jari kamu bola apa bilang ah aku dengar kamu Barcelona nih kalau kamu Barcelona aku Real Madrid kenapa tuh kalau kita saling suka yuk kita married ini tuh menemukanmu Millea ya seandainya aku jadi presiden aku tidak akan sanggup kenapa karena kalau presiden harus mencintai semua rakyatnya sedangkan aku hanya bisa mencintai kamu seorang karena ada kau yang buat saya nyaman karena ada kau saya jadi ingat suatu hari saya pernah berbonsengan dengan dia saya masuk ke bom bensin saya parkirin motor orang yang bilang lo mas ini kan udah penuh iya pak udah penuh dengan rasa sakit awww